Soal ujian untuk pelajar sekolah dasar di Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, diduga berisi konten penghinaan terhadap Nabi Muhammad. Ya, polisi telah memeriksa sejumlah orang, termasuk pembuat soal terkait naskah soal ujian mata pelajaran agama Islam tersebut. Soal ujian agama Islam di Kecamatan Junjung Sirih, Solok, Sumatera Barat menjadi viral. Ada satu pertanyaan soal ujian kelas 4 SD yang diduga menghina Nabi Muhammad SAW. Naskah soal yang disorot karena diduga menghina Nabi Muhammad ada di nomor 13. Pengerjaan naskah soal ujian dilaksanakan kelompok kerja Kepala Sekolah Kecamatan atau K3S dan disunting secara manual. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok mengadakan pertemuan dengan polisi, toko masyarakat, MUI, tim pembuat soal, tim penyunting, koordinator wilayah Junjung Sirih hingga sejumlah guru agama. Diduga ada kekeliruan dalam penyuntingan naskah soal karena ada perbedaan penggunaan bahasa antara naskah asli dengan naskah soal yang viral di media sosial. Bahwa naskah soal yang pertama dibuat itu tidak sama dengan soal yang ditampilkan. Barangkali ini kelalaian mengedit, barangkali keterbatasan ilmu orang yang mengedit. Namun setelah diminta apanya tadi, pernyataannya, memang kita semua Islam tidak ada unsur kesengajaan, tidak ada unsur penistaan di situ. Ini yang perlu kita pahami bersama-sama. Yang membuatnya ada beberapa orang. Yang membuat soal untuk ujian di SD ini ada. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Solok masih memeriksa dan mendalami munculnya soal ujian agama Islam yang diduga melecehkan Nabi Muhammad. Menurut MUI Kabupaten Solok secara harfiah, soal ujian bertentangan dengan keyakinan umat Islam. Bahwa Nabi Muhammad adalah sosok yang mulia dan jauh dari sifat dan sikap seperti yang dimuat dalam ujian. Yang tidak, ya tidak, ya bebaslah dari kesalahan. Dan kalaupun dari kesalahan itu tidak dia diampuni Allah SWT. Tapi sudah termasuk penista berarti itu Pak, kalau sudah menyinggung manusia Pak? Kalau saya kan dilakukan itu setiap menyinggung itu. Tergantung niat. Karena kan kita melihat kepada niat. Kalau memang niat orangnya tidak sengaja untuk itu, maka tadi Bia Bapak Menjeloma mengatakan kalau memang itu merupakan kesalahan yang tidak disengajanya, itu tidak tergantung. Tapi kalau seandainya karakter orang yang membuat soal itu seperti itu, nah itu kan, itu baru kita lakukanlah proses selanjutnya. Soal ujian semester pendidikan agama Islam yang salah satu soal yang diduga menghina Nabi Muhammad sudah terlanjur dikerjakan siswa pada Senin 9 Desember 2019 di 16 sekolah dasar di Kecamatan Jujung Siring. Diras Pendidikan Solok membatalkan laska soal dan memerintahkan ujian agama ulang. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, I News melaporkan.